Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial design gratis asasstudio.org Oke, sekarang saya sudah mempunyai file yang... oke, saya coba lagi dan paste saya sudah mempunyai seperti ini, lalu saya memilih di desktop lalu saya menuju ke test download dan disini saya memberikan nama test dan .pdf dan sekarang jika saya klik save lalu download dan Anda melihat di folder Anda sudah mempunyai proses oke tapi disitu saya sudah mempunyai batal, jika saya mengaktifkan batal saya tidak mendapatkan pembatalan dari download yang sudah saya klik tadi oke, download saya masih tetap berjalan dan saya sekarang akan menambahkan pembatalan proses download dan disini, di aplikasi ini pembatalan download dapat dilakukan saat kita menutup aplikasi jika saya menutup aplikasi maka otomatis sekarang download saya dibatalkan oke, saya tidak mendapatkan penambahan kapasitas dari file yang sudah saya download oke, saya langsung menuju ke project dan disini saya menuju ke desain dan saya pilih batal saya sudah punya nama btn batal dan saya klik dua kali di btn batal saya sudah mempunyai semacam ini dan disini saya memberikan informasi seperti ini saya memberikan proses dan sepertinya saya memberikan sama seperti di download dan saya copy disini saya copy lalu saya paste disini dan saya memberikan proses lagi proses lalu dot dan disini mungkin download ini dan oke, mungkin semacam ini oke, saya akan menggunakan ini saja close oke, jika saya ingin membatalkan umpamanya saya disini mempunyai file dan saya paste lalu saya pindah disini saya simpan disini lalu download dan jika saya lihat di folder saya disini ada proses download oke, dan jika saya klik batal maka saya menutup aplikasi dan otomatis dibatalkan untuk sementara saya membuat seperti itu dan sekarang saya mau memberikan progress bar seperti ini dan saya memberikan mungkin di sebelah sini dan di progress bar saya memberikan oke saya membuat di form saya bisa menggunakan ini lalu event dan disini saya memberikan disini dan saya memilih proses oke, di proses saya memilih download progress change oke, seperti itu dan disini saya memberikan progress bar progress bar 1 progress bar 1 dot value value sama dengan disini kita mempunyai E dan saya memberikan E lalu titik dan disini adalah progress percent oke, saya pilih ini dan sekarang jika saya start debugging saya memberikan ini file-nya lalu saya menyimpan file tersebut lalu saya download maka saya sudah mempunyai progress bar semacam ini dan jika ini selesai maka akan mungkin kita tambahkan beberapa informasi bahwa download complete mungkin semacam itu dan di tutorial selanjutnya mungkin saya akan menambahkan beberapa informasi lagi mungkin percent mungkin apa saya akan mencoba dengan beberapa informasi tambahan dan mungkin ada tag yang menunjukkan percent ada mungkin beberapa lagi yang akan saya tambahkan nanti saya juga akan mempelajari ini dulu supaya di tutorial selanjutnya saya bisa membuat file download yang komplek oke mungkin sekian tutorial di bagian ini dan kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube saya dan kunjungi asastudio.org karena saya akan banyak menambahkan tutorial disana oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati